Di tengah hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari, menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan seringkali terlupakan. Namun, kesehatan adalah aset berharga yang harus kita jaga. SMP Islam Terpadu Al-Qudwah menyadari pentingnya hal ini dan menginisiasi sebuah program untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya hidup sehat. Program ini dirancang untuk memberikan wawasan yang mendalam kepada siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Bersama dengan Bapak Mutholib SKM dari Puskesmas Kecamatan Punggur sebagai narasumber yang akan memberikan wawasan mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama di lingkungan pesantren. Dalam penyuluhan ini, Bapak Mutholib menjelaskan pentingnya kebersihan diri, seperti mencuci tangan dengan benar, mandi secara teratur, dan menjaga kebersihan mulut. Beliau juga menekankan peran penting lingkungan pesantren yang bersih dalam mencegah penyebaran penyakit menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu'ala. Alhamdulillah ya robbilalamin, hari ini hari Rabu kita bisa melaksanakan kegiatan P5, yaitu proyek penguatan profil belajar Pancasila dengan tema kesehatan diri dan lingkungan atau PHBS. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Mutholib SKM, beliau adalah tenaga kesehatan dari Puskesmas Kumbur. Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan bersama anak-anak kelas 7 dan kelas 8 di SMP IT Al-Bukwah, kaitannya dengan PHBS. Kita sedikit bertanya-tanya dengan Pak Mutholib, mungkin ini Pak, kira-kira kegiatan seperti ini tuh manfaatnya untuk anak-anak seperti apa Pak? Sangat besar sekali ya, karena memang ini merupakan program pemerintah pusat yang kaitannya dengan PHBS, yang ada di sekolah, pondok pesantren, bahkan di masyarakat. Jadi hal ini memang harus disampaikan kepada anak-anak, dan Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini, anak-anak antusias, mereka mengikuti dengan baik proses penyampaian PHBS di pondok pesantren. Mudah-mudahan ini berkesinambungan, tidak hanya satu kali, diibaratkan kita mengperkenalkan produk, itu diulang-ulang. Dan kontinu, nah seperti ini yang kita kenalkan adalah produk yang sifatnya kesehatan, perilaku, bahkan harus diulang-ulang. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi. Jadi memang program kegiatan ini senantiasa kita akan berlangsung secara kontinu, minimal dalam satu semester kita adakan sosialisasi seperti ini Pak. Kemudian memang dari SMP ITL Ketua dan Puskesmas Punggur sudah terjalin kerjasama baik dalam kegiatan sosialisasi dan untuk penanganan-penanganan kasus kesehatan bayar. Jadi kami harapkan dari SMP ITL Ketua kolaborasi ini terus berjalan, kemudian terus tertata untuk kebaikan di tingkat pondok pesantren kita secara umum dan khususnya di SMP ITL Ketua. Baik, demikian wawancara kepada Pak Muttalib, selaku tenaga kesehatan dari Puskesmas Punggur. Demikian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya teori, para siswa juga diajak untuk langsung mempraktikkan langkah-langkah menjaga kebersihan. Dengan antusias, mereka mempraktikkan cara mencuci tangan dengan benar sebagai langkah awal menjaga kebersihan diri sendiri. Dengan penyuluhan ini, diharapkan para siswa SMP Islam Terpadu Al-Qudwah dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat, baik di sekolah maupun di lingkungan asrama mereka. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama, dan melalui langkah kecil ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat.